Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Nampak dalam video sejumlah warga panik saat melihat rumah milik pasangan Yudi 45 tahun dan Parminah 40 tahun warga desa Banjarbanggi kecamatan Pituka Bupaten Ngawi terbakar pada Kamis 14 Oktober pukul 22 waktu Indonesia Barat Api dengan cepat membakar dua rumah semi permanen itu Penghuni rumah seorang nenek tua bernama Poniem 75 tahun berhasil selama dari amukan api setelah lari keluar rumah melalui pintu belakang Saat itu nenek tersebut sendirian di rumah Anaknya Parminah pergi merantau ke Jakarta bersama suaminya Yudi Api pertama kali diketahui oleh warga sudah membakar bagian atap rumah Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya Lainnya menyelamatkan penghuni rumah seorang nenek yang saat itu sedang berada di dalam kamar Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik atau arus pendek listrik Api padam setelah dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten setempat dikerahkan ke lokasi Ketika api besar itu ibu apa yang ibu lakukan? Ya teriak-teriak sama siram-siram itu pakai air Di dalam masih ada orang? Iya ada neneknya tidur Terus gimana bu? Ya neneknya teriak-teriak minta tolong Tapi udah keluar Ibu selamatkan atau gimana? Iya bantu neneknya Apinya udah gede Itu berapa rumah bu yang aku pakai? Dua Abis Rumah ini milik saudara Yudi dan Parminah Yaitu pasangan suami istri Dan kebetulan yang bersangkutan sekarang ini sedang menantau ke Jakarta Yang tinggal di rumah ini sementara adalah orang tua dari saudara Parminah Yaitu Bu Poniem Kejadian diperkirakan diakibatkan dari arus pendek listrik Hubungan arus pendek listrik Sehingga rumah yang dua unit ini mungkin secara prosentase 80% terbakar Dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa Tetapi dari materi kurang lebihnya adalah 200 juta ditafsir Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu Hanya saja kerugian ditaksir mencapai sekitar 200 juta rupiah Sementara nenek yang selama dari kebakaran ini Kini tinggal di rumah tetangga karena rumah anaknya ludas terbakar Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerda TV